Selamat siang saudara-saudara Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online tanggal 26 April 2020 Selamat bersama-sama kita beribadah dengan Jemaat Kereja St. Andrews Presbyterian Church Simon Street, Auckland Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu pertama Seluruh dunia hanya di kalah kawalaku Setinggi langitlah pujian bergema pun bumi tak lelah menainkan sembah seluruh dunia seluruh dunia memulai seluruh dunia 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 Kami tidak merasakan itu Atau kami berpikir bahwa Engkau tidak memberikan yang terbaik Tapi Engkau adalah Tuhan yang baik Engkau mempunyai rencana yang baik Untuk kami semuanya Terutama kami yang percaya kepada Engkau Terutama kami yang Terus mencoba untuk mengikuti kehendakmu Terima kasih Bapak Terima kasih untuk kebaikanmu Ajarkan kami Bapak untuk terus mempunyai Sikap yang bersyukur Sikap yang berterima kasih Yang selalu menghitung berkat-berkat kami Yang Engkau telah berikan kepada kami Ajarkan kami juga Bapak untuk bersandar kepada Engkau Untuk selalu memakai kekuatan yang hanya datang dari Engkau Karena kami tahu kalau kami Mengandalkan kekuatan Engkau Tidak ada satupun yang mustahil Di dalam kehidupan kami Tidak ada Halangan atau tantangan Yang tidak bisa kami atasi Dengan kekuatan Engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau berkati kami Bapak Engkau ajarkan kami Supaya kami Mau terus meminta hikmat dari Engkau Supaya kami mau Terus Berkonsultasi Dengan Engkau dalam segala hal Dalam kehidupan kami Bapak Kami juga ingin memberi syukur Untuk pemberianmu yang terbesar Yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Kami tahu bahwa Dia adalah Manusia yang Tidak pernah berdosa Tapi dia bukan hanya manusia Tapi dia juga Allah Tuhan kami Dia rela Mati di kayu salib Untuk menanggung Dosa-dosa kami Dan karena dia bangkit Pada hari ketiga Kami yang percaya Kepada Tuhan Yesus Akan Juga Mendapatkan pengharapan Yang Tidak akan Mengecewakan Kami akan Mendapatkan kehidupan Yang kekal Kami akan Selalu Diberkati oleh Engkau Kami akan Selalu Dijaga Oleh Engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Ajarkan kami Bapak Untuk terus Mau Mendengarkan Perintah-perintahmu Mau melakukan Perintah-perintahmu Dan pada saat-saat Kami tidak melakukannya Ingatkan kami Bapak Untuk Mengaku Akan dosa-dosa kami Terima kasih Karena Engkau adalah Tuhan yang baik Seperti yang Engkau telah Telah tuliskan Di dalam Satu Yohanes Satu Ayat Sembilan Kalau kami Mengaku akan Dosa-dosa kami Maka Engkau akan Mengampuni Dosa-dosa kami Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Berbicaralah Kepada Kami Semuanya Yang Hadir Di dalam Kebaktian Online Online ini Supaya Kami Boleh Mendapatkan Sesuatu Dari Engkau Terima kasih Bapak Kami Panjatkan Doa ini Dalam Nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Amongst yourself, maybe among your friends, maybe within your family, who is the smartest? Maybe you might think, oh, it's, you may have heard the name Albert Einstein, or you may think, oh, you know, that person who comes up on the screen, on the TV screen all the time. Her name is Jacinda. She is the Prime Minister of New Zealand. Well, she must be smart. Well, you know, I want to ask you, what is the difference between being smart and being wise? Who is wise? Maybe if we look at the Bible, you may have heard of this person who is called King Solomon. And according to the Bible, he is the wisest ruler of them all. Maybe you might think, ah, the three wise men, you know, they came and followed a star and went and found Jesus when he was born. So, who is it? But again, what is the difference between being smart and being wise? You see, being smart means, you know, a lot of things, you know, facts, you know, information. And so, you know, for example, for example, you know that eating a lot of veggies is going to be good for you. Although I know some of you don't like veggies, right? For example, we also know that when we ride our bikes, we should be putting on our helmets. So we know. And then if we know all these things, we are smart. We know that we have to share with our brothers or sisters or our friends. So these are things that we know. And if we know them, then that means we are smart. And for some of you who have been to school, you will get a lot of information, things that you have to learn. The more you know, the more smart you are. But what is being wise? Well, being wise means you can make good and right decisions. So, for example, I know that exercise is good for me. And I know that eating veggies every day is good for me. But a lot of the times I don't choose to eat veggies. I don't choose to exercise every day. I would rather sit around in front of the TV and watch a lot of nice movies, good movies. Or rather than eating veggies, I would eat cake because I love cake. I know some of you like cakes too, don't you? So, you see, knowing and knowing means you are smart. Making right decisions means you are wise. So, you might sort of say, well, how can we be wise? How can we be wise? Well, in the Bible, it says that if we want to be wise, we need to ask God for wisdom. Much like King Solomon. King Solomon became wise, not because he was smart. Well, yes, he was also smart because he knew a lot of things. But he was able to make right decisions and good decisions because he asked God for that wisdom. And also, I'm sure many of you know this story that Jesus told about two builders. And they, one builder built upon the sand. And so, they built a house on the sand. And it's very, very quick to build a house on the sand. It's easy. But then, when rain came, when the storm came, the house fell. But there is another builder who built his house upon the rock. And it's harder to build upon the rock because the rock is hard. And sometimes it's actually, you know, higher up. And so, you have to move all the things up onto the rock before you can actually build it. But then, when the storms came, when the rain came, when the floods came up, it stood. And Jesus said, those of us who listen to his words and who does what he tells us to do, those people are wise. And so, if you want to be wise, two things. Two things that you need to do. Ask God for wisdom. And two, learn about Jesus, what he does, what he tells us to do, and follow it. And if we do that, we will become wise. Okay. So, now, what we're going to do is we're going to sing the song, The Wise Man Builds the House Upon the Rock. The Wise Man Builds The Wise Man Builds The Wise Man Builds The Wise Man Builds The House Upon the Rock. The Wise Man Builds The Wise Man Builds The Wise Man Builds The House Upon the Sand. The Wise Man Builds The Wise Man Builds The Wise Man Builds The Wise Man Builds The House Upon the Sand. Isn't that a good song? Isn't that a good song? I'm sure many of you already know that song. And so, remember the words. And sing it often. And remember to follow God's or Jesus' commands. Oke sekarang Waktunya untuk Warta yang singkat Sekali lagi Terima kasih kepada Saudara-saudara yang sudah Memberikan Persembahan melalui Direct credit atau online banking Informasi Bank sekarang ada Di bawah sini Kalau masih ada Yang belum tahu informasi bank Gereja ini Informasinya dan bisa dimasukkan Uang persembahan Kepada Bank account gereja Secara online Saya juga ingin Memberitahu kepada saudara-saudara Bahwa situs Web gereja kita Baru saja di upgrade Dan sekarang masih ada Masalah sedikit jadi Kalau saudara-saudara mau Mengakses situs Gereja Silahkan mengetik Alamat Seperti yang sekarang keluar Di bawah ini Harus tepat HTTPS Titik 2 Garis miring depan 2 Dan St. Andrews Church St. Andrews Church Titik O-R-G Titik N-Z Kalau saudara-saudara hanya Mengetik St. Andrews Church Dot O-G Dot N-Z Seperti biasanya Nanti Nggak bisa Mendapatkan Situs Gereja Dan di situs Gereja itu Saudara-saudara bisa Melihat Kebaktian-kebaktian online Yang Lalu Dan juga Kalau saudara-saudara Ingin Mengkontak saya Di sana ada Informasi Bagaimana caranya Bisa mengkontak saya Kalau saudara-saudara Baru pertama kali Ikut serta dalam Kebaktian online ini Ataupun Masih belum Subscribe Kepada Channel ini Youtube ini Silahkan subscribe Kalau saudara-saudara Subscribe Maka setiap kali Ada kebaktian Atau ada Bible study Saudara-saudara Akan mendapatkan Notification Mari kita sekarang Membawakan Doa-doa Syafaat Kita Yang akan Dibawakan oleh Wilson Mari kita bersama-sama Kita akan Menaikan Doa-doa Syafaat Kita Walaupun Kita jauh Kita bersatu Dalam Bersatu hati Dalam roh Kita akan Menaikan Doa-doa Syafaat Kita Mari kita Memulai Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kau telah Mengumpulkan Sebagian Dari anak-anak Mu Tuhan Di berbagai Tempat Tuhan Tapi kami Bersatu hati Kami mau Menaikan Doa-doa Syafaat Kami Untuk Gereja Musil Andrew Tuhan Dan juga Untuk Negara kami New Zealand Indonesia Dan Keadaan di dunia Yang saat ini Sedang Melanda Kesusahan Tuhan Terutama Kami mau Ingat Gembala Kami Pak Pak Yohanes Suantika Kiranya Tuhan Berkati Pelayanannya Keluarganya Dan Kesehatannya Sehingga Dengan Pelayanan Yang Berbeda Dari yang Semula Kiranya Tuhan Tetap Pak Pak Yohanes Bersama Keluarga Dalam Melayani Gereja Mudis Andrew Tuhan Juga Kami Mau berdoa Untuk Pak David William Dengan Mempergunakan Teknologi Yang Baru Ini Tuhan Kiranya Pak David Juga Tetap Bisa Melayani Jemaat Internasional Di Sine Andrew Tuhan Berkati Kesehatannya Dan Berkati Keluarganya Dalam Melayani Engkau Tuhan Tuhan Kami Mau Mengingat Jemaat Kami Saudara Kami Yang Terkena Dampak Dari COVID-19 Ini Tuhan Baik Pekerjaannya Maupun Kesehatannya Kiranya Tuhan Tolong Satu Persatu Tuhan Dan Kiranya Wabah Ini Cepat Berlalu Dari New Zealand Maupun Dari Seluruh Dunia Tuhan Juga Kami Mau Berdoa Tuhan Untuk Mereka Yang Masih Working Permit Kiranya Wabah Ini Cepat Berlalu Dan Mereka Bisa Bekerja Kembali Seperti Sedia Kalah Tuhan Kami Mengerti Bahwa Ini Semua Campur Tangan Tuhan Dan Kami Mau Menyerahkan Semua Ini Kedalam Tangan Tuhan Tuhan Kami Mau Mengingat Indonesia Tuhan Tempat Kami Lahir Dimana Banyak Saudara Kami Tinggal Disana Ayah Ibu Saudara Kakak Adik Dan Saudara Saudara Kami Teman Teman Kami Kami Memohon Tuhan Kiranya Tuhan Lindungi Satu Persatu Tuhan Tuhan Lawat Satu Persatu Walaupun Situasi Tidak Menentu Tapi Kami Percaya Tuhan Melindungi Mereka Semua Di Indonesia Tuhan Kami Mau Mengingat Mereka Mereka Yang Sakit Orang Tua Kami Saudara Kami Ibu Ayah Dan Mereka Mereka Semua Yang Sakit Tuhan Kiranya Tuhan Lawat Satu Persatu Tuhan Untuk Tuhan Sembukan Dan Tuhan Memberikan Yang Terbaik Untuk Mereka Tuhan Tuhan Kami Kami Bersyukur Tuhan Karena Pemerintah New Zealand Begitu Tanggap Dan Mau Memperhatikan Kami Kami Semua Yang Ada Di New Zealand Tuhan Kami Bersyukur Dan Kami Jalani Ini Semua Untuk Mencegah Dan Memutuskan Mata Rantai COVID-19 Ini Tuhan Dimana Kami Masih Diliburkan Dan Mereka Mereka Yang Bekerja Dari Rumah Kiranya Tuhan Beri Kebijaksanaan Sehingga Mereka Bisa Melaksanakan Tugasnya Masing-masing Dari Rumah Tuhan Juga Kegiatan Kegiatan Di Sin Andrew Tuhan Kiranya Tuhan Berkati Satu Sepersatu Baik Penyanyi Yang Mengiringi Ibadah Kami Nanti Siang Dimanapun Mereka Berada Tuhan Kiranya Mereka Memuji Engkau Dan Memuliakan Engkau Bersama-sama Dengan Kami Semua Di Sini Tuhan Yang Sakit Tuhan Banyak Juga Yang Sakit Kiranya Tuhan Lawat Satu Bersatu Sehingga Mereka Terhindar Dan Tersembuhkan Oleh Penyakitnya Tuhan Tuhan Kami Mau Mengingat Juga Di Negara Negara Lain Tuhan Amerika Eropa Dimana Dan Di Itali Tuhan Dimana Banyak Penyakit Yang Terdampak Dari Penyakit Covid Ini Tak Terkendali Tuhan Kami Tahu Tuhan Tuhan Punya Kuasa Tuhan Kami Menyerahkan Semuanya Ini Dalam Kuasa Tangan Tuhan Sehingga Mereka Semua Di Sana Tuhan Bisa Mengerti Dan Bisa Berbalik Kepada Engkau Tuhan Memuji Dan Memuliakan Engkau Tuhan Sehingga Apapun Yang Terjadi Tuhan Kami Tahu Ini Tidak Lepas Dari Rencana Tuhan Untuk Mengingatkan Mereka Tuhan Mengingatkan Kami Semua Tuhan Bahwa Kami Semua Ini Tidak Ada Apa Apanya Tuhan Kebanggaan Kami Atas Kesehatan Atas Apa Yang Kami Miliki Tidak Ada Artinya Tuhan Karena Kami Harus Bergantung Kepada Engkau Untuk Tetap Melaksanakan Apa Yang Kami Sudah Direncanakan Oleh Tuhan Tuhan Masih Banyak Hal-hal Lain Yang Akan Kami Doakan Tapi Kami Mohon Tuhan Penyertaan Tuhan Untuk Setiap Kami Baik Yang Di Sin Andrew Maupun Yang Di Indonesia Maupun Di Berbagai Tempat Dan Anak Anak Tuhan Yang Lain Tuhan Engkau Kuatkan Imam Tuhan Engkau Tenangkan Mereka Tuhan Sehingga Mereka Bisa Tetap Memuji Dan Memuliakan Engkau Dan Tetap Iman Mereka Kuat Bertahan Dalam Masa-masa Sukar Ini Tuhan Tuhan Doa Yang Sederhana Ini Kami Alaskan Dalam Nama Anak Mu Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Dan Akan Kami Akhiri Dengan Doa Bapak Kami Tuhan Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkaulah Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Bacaan Hari Ini Akan Dibacakan Oleh David Wiryang Mari Kita Bersama Sama Membaca Teks Kita Untuk Siang Hari Ini Pembacaan Firman Pada Hari Ini Diambil Dari Kitab Yakobus 3 Ayat 13 Sampai 18 Yakobus 3 Ayat 13 Sampai 18 Hikmat Yang Dari Atas Siapakah Diantara Kamu Yang Bijak Dan Berhudi Baiklah Ia Dengan Cara Hidup Yang Baik Menyatakan Perbuatannya Oleh Hikmat Yang Lahir Dari Kelemah Lembutan Jika Kamu Menaruh Perasaan Iri Hati Dan Kamu Mementikan Diri Sendiri Janganlah Kamu Memegahkan Diri Dan Janganlah Berdusta Melawan Kebenaran Itu Bukanlah Hikmat Yang Datang Dari Atas Tetapi Dari Dunia Dan Nafsu Manusia Dari Setan Setan Sebab Dimana Ada Iri Hati Dan Memenikan Diri Sendiri Disitu Ada Kekacauan Dan Segala Macam Perbuatan Jahat Tetapi Hikmat Yang Dari Atas Ada Pertama-tama Murni Selanjutnya Pendamai Peramah Penurut Penuh Belas Kasihan Dan Buah-buah Yang Baik Tidak Memihak Dan Tidak Munafik Dan Buah Yang Terdiri Dari Kebenaran Ditaburkan Dalam Damai Untuk Mereka Yang Mengadakan Damai Demikian Firman Tuhan Yang Berbahagia Orang Yang Mendengar Dan Lakukannya Haleluya Sebelum Mendengarkan Firman Mari Kita Menyanyikan Lagu Persiapan Untuk Mendengarkan Firman Tidak Terima kasih. 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 beras. terima kasih. 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 Yaakobus, karena Pasca, kita break dari seri kotbah. Jadi, 4 minggu yang lalu kita sudah membahas Yaakobus fasal 3 ayat 1-12. Dan 4 minggu yang lalu, kotbah saya itu judulnya Tingkat Kedewasaan Seorang Yang Percaya. Di sana kita belajar bahwa tingkat kedewasaan kita itu bisa diukur dengan apa yang kita katakan. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, di dalam teks itu juga kita diingatkan bahwa susah sekali kita mengontrol lidah kita. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol lidah kita? Di dalam teks kita hari ini, Yaakobus memberikan satu cara. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol lidah kita? Yaitu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 13, dalam teks kita hari ini, Yaakobus mengatakan bahwa seorang Kristen yang dewasa akan melakukan perbuatan baik dengan rendah hati. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan rendah hati? Apa sumbernya? Apa sumbernya? Sumbernya adalah hikmat, saudara-saudara. Jadi, atau kebijaksanaan. Jadi kalau kita bijak, kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, maka kita bisa melakukan perbuatan yang baik dengan rendah hati atau dalam kelemah lembutan. Mungkin saya perlu memberikan penjelasan sedikit di sini, karena kalau kita baca Alkitab Terjemahan Baru yang kita selalu baca, Ayat 13 mengatakan, Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, kalau kita baca teks kita dari Terjemahan Baru, Di sini dikatakan bahwa hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Sedangkan apa yang saya katakan tadi terbalik ya, saudara-saudara. Saya mengatakan bahwa sumber perbuatan dengan rendah hati atau dalam kelemah lembutan itu adalah hikmat. Jadi hikmat itulah yang melahirkan. Oke, tebalik. Nah, sebenarnya, saudara-saudara, Terjemahan Baru, Alkitab Terjemahan Baru itu kurang akurat, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, seperti NIV, Terjemahannya seperti ini. Let him show it by his good life, by deeds done in humility, in the humility that comes from wisdom. Jadi, the humility comes from wisdom. Terjemahan NIV ini lebih tepat. Karena bagi saudara-saudara yang mungkin pernah belajar bahasa Yunani, kata-katanya ini sebenarnya adalah dalam gramatika, ini adalah kasus gramatika genetive. Oke, kalau dalam bahasa Inggrisnya, genetive case. Berarti, kita bisa dengan jelas melihat bahwa sumber dari perbuatan dengan rendah hati atau dalam kelemah lembutan itu adalah hikmat. Nah, jadi, saudara-saudara, kalau kita balik lagi ke teks kita, kita bisa menyatakan bahwa seorang yang dewasa bisa kelihatan dari kelakuannya yang dilakukan dengan rendah hati. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang bijak. Nah, tapi saudara-saudara, dalam ayat 14 sampai 18, Yakobus membedakan antara dua macam hikmat. Mengapa? Karena ada orang yang mengatakan, Ah, saya memang orang yang bijak kok. Maka dari itu, Yakobus mengatakan, Tunggu dulu, nanti dulu, sebentar. Ya, hikmat yang saudara ada itu dari mana? Dari atas atau dari bawah? Ayat 14 sampai 16 memberikan contoh hikmat dari bawah. Yakobus memberikan contoh-contoh hikmat dari bawah. Sedangkan ayat 17 dan 18, Yakobus memberikan contoh-contoh hikmat yang dari atas. Mari kita perhatikan ayat 14 sampai 16. Saudara ingat bahwa dalam ayat 13, Yakobus mengatakan, Hikmat memungkinkan seseorang Kristen yang dewasa Untuk melakukan perbuatan yang baik dengan rendah hati. Nah, dalam ayat 14 sampai 16, Yakobus memberikan contoh-contoh perbuatan-perbuatan Atau sikap-sikap Yang sebenarnya adalah perbuatan yang Sumbernya adalah hikmat dari bawah. Ya, apa? Iri hati Mementingkan diri kita sendiri Memegahkan diri Dan berdusta melawan kebenaran. Saya rasa kalau kita melihat Daftar sikap-sikap atau kelakuan-kelakuan yang Di dalam ayat 14 sampai 16 Mungkin ada orang yang mengatakan Oh, saya nggak begitu kok. Nah, saudara-saudara Mari kita perhatikan satu persatu. Oke, yang pertama Iri hati Oke Pernah nggak Saudara-saudara Mempunyai pikiran seperti ini Wah, keluarga si A itu kok Rukun sekalian Enak sekali Nggak ada kekurangan sama sekali Apa-apa ada Apa-apa cukup Ya, dan Saya nggak pernah tuh Ngelihat mereka berantem Saudara-saudara Kalau pernah Mempunyai pikiran seperti itu Maka saudara Sudah Sudah Pernah Iri hati Karena saudara Menginginkan sesuatu Yang orang lain Ada Tapi saudara Pikir saudara tidak ada Itu iri hati Bagaimana tentang Mementingkan Diri kita sendiri Pernahkah saudara Mempunyai pikiran seperti ini Aduh, kenapa sih Kalau saya ke gereja Ya Banyak dari saudara-saudara Pergi Ke gereja Senendrus Ya Dia mengatakan Kenapa sih Kalau saya pergi ke gereja Saya hadir di gereja Senendrus Kenapa kebaktiannya ini kok Beda ya Seperti Nggak seperti Kebaktian yang Gereja yang dulu saya Pergi Atau Gereja Yang di Indonesia itu loh Kan yang itu enak Gitu ya Ini Ini Aduh Nggak 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 100% Selak sama saya Gitu loh Ya Coba kalau bisa Seperti yang Dulu Atau seperti yang Di gereja Indonesia Aduh kan enak Nah saudara-saudara Kalau saudara-saudara punya Pikiran seperti itu Saudara sudah Pernah mementingkan diri Senendrus Kenapa? Karena di satu gereja itu Selalu terdiri dari Banyak orang Banyak orang Dan Orang-orang Dari Latar belakangnya Berbeda-beda Jadi kalau Saudara-saudara Ingin Supaya Kebaktian itu Bisa 100% Klop Dengan Keinginan Saudara-saudara Maka Maka pasti Jemaat yang lain Keinginan mereka Tidak terpenuhi Oke Jadi Mementingkan diri sendiri Itu Oke Nah Bagaimana dengan Memegahkan diri Pernahkah Saudara-saudara Merasa Bahwa Saudara lebih hebat Dari orang lain Saudara lebih bisa Dari orang lain Dan Memandang rendah Orang lain Saudara Kalau kita Memang Lebih bisa Dari orang lain Jangan sombong Jangan Memegahkan diri Karena apa Karena kalau kita Melihat Pasti ada orang yang Lebih tidak bisa Dari kita Tapi jangan lupa Jangan lupa Bahwa Pasti juga ada orang yang Lebih Bisa dari kita Lebih Hebat Dari kita Jadi jangan sombong Itu memegahkan diri Saudara-saudara Bagaimana dengan Berdusta Melawan Kebenaran Kalau saya tanya Saudara-saudara Saudara-saudara Pernah Berbohong putih White lie Ya Berbohong Putih ini Adalah Berbohong Demi Kebaikan Atau Berbohong Tanpa Niat Jahat Saudara-saudara Kalau Pernah Maka Kita Sudah Pernah Berdusta Melawan Kebenaran Jadi Saudara-saudara Kita Harus Memeriksa Diri Kita Supaya Contoh-contoh Contoh yang diberikan Oleh Yakobus Apakah Ini ada Di dalam Kehidupan Kita Apakah Kita Melakukan Apakah Kita Mempunyai Sikap-sikap Seperti itu Kalau ada Saudara-saudara Kita harus Mencoba Sebisa-bisanya Kita untuk Stop Jangan Dilakukan Lagi Jangan Dilakukan Lagi Karena Kelakuan Kelakuan Seperti itu Dan Sikap-sikap Seperti itu Dasarnya Apa Sumbernya Apa Adalah Hikmat Dari Bawa Hikmat Dari Bawa Dan Ini dari Keinginan Kita Sendiri Bukan dari Keinginan Tuhan Dan Dari Roh Roh Jahat Nah Saudara-saudara Kalau Ketiga Sebab itu Masih Tetap Saudara Pikir Ah Nggak usah Lihatlah Akibat Dari Perbuatan Perbuatan Atau Sikap-sikap Yang Didaftarkan Oleh Yakobus Dalam Ayat 14 Sampai 16 Apa Akibatnya Kalau Kita Melakukan Hal-hal Seperti itu Ayat 16 Memberikan Jawabnya Saudara-saudara Ayat 16 Mengatakan Bahwa Akibatnya Atau Buahnya Adalah Kekacauan Saudara-saudara Mau Kekacauan Dalam Kehidupan Saudara-saudara Di sekitar Saudara-saudara Kalau Saya Nggak Mau Maka Dari itu Kita Harus Jangan Melakukan Sikap-sikap Atau Kelakuan-kelakuan Yang Ada Di dalam Ayat 14 Sampai 16 Mari Kita Masing-masing Memeriksa Diri Kita Sendiri Lihat Ada Atau Tidak Sikap-sikap Seperti itu Kelakuan-kelakuan Seperti itu Kalau ada Stop Supaya Apa Supaya Kita Tidak Mengikuti Hikmat Dari Dari Bawah Saudara-saudara Kalau kita Teruskan Seperti saya Katakan Tadi Ayat 17 Sampai 18 Itu Memberikan Contoh Dan Buahnya Hikmat Dari atas Sama Seperti Ayat 14 Sampai 16 Yakobus Memberi Contoh-contoh Atau Kelakuan-kelakuan Dan Sikap-sikap Tapi Yang Ini Adalah Yang Positif Yang Ini Yang Dari Hikmat Dari Atas Atau Hikmat Dari Tuhan Contoh-contoh Yang Diberikan Oleh Yakobus Saya Akan Hanya Membahas Dua Karena Apa Karena Kalau kita Lihat Di dalam Teks Yakobus 17 Dan 18 Selain Dua Ini Ini Cukup Mudah Dimengerti Tapi Yang Dua Ini Tentang Murni Dan Tentang Penurut Yang Ini Saya Ingin Bahas Karena Bisa-bisa Kita Mempunyai Pengertian Yang Salah Tapi Kalau Sikap-sikap Atau Kelakuan-kelakuan Yang Lain Itu Cukup Jelas Nah Saudara-saudara Kalau kita Lihat Apa Artinya Hikmat Dari Atas Itu Murni Dalam Bahasa Yunani Bahasa Aslinya Kata Murni Itu Adalah Hakne Dan Kata Dasar Hakne Adalah Hagios Dan Saudara-saudara Tau Apa Artinya Hagios Hagios Itu Artinya Kudus Suci Dalam Bahasa Inggris Holy Jadi Kata Murni Kata Murni Ini Kata Dasarnya Adalah Ada Sangkut Pahutnya Dengan Kekudusan Atau Kesucian Nah Berarti Saudara-saudara Kalau kita Mempunyai Hikmat Yang Dari Atas Segala Kelakuan Kita Itu Murni Apa Artinya Segala Kelakuan Kita Itu Selalu Benar Tanpa Celah Tidak Melakukan Sesuatu Yang Jahat Tidak Mungkin Melakukan Sesuatu Yang Jahat Tidak Dipengaruhi Oleh Dunia Sama Sekali Tidak Berkompromi Saudara-saudara Tidak Berkompromi Dengan Apa Yang Tidak Benar Perhatikan Saudara-saudara Apa Yang Yakobus Katakan Dalam Yakobus 1 Ayat 27 Tentang Ibadah Yang Murni Ibadah Yang Murni Dan Yang Tak Bercacat Dihadapan Allah Bapak Kita Ialah Mengunjungi Yatim Piatu Dan Janda-janda Dalam Kesusahan Mereka Dan Menjaga Supaya Sendirinya Sendiri Tidak Dicemarkan Oleh Dunia Jadi Kalau Murni Tidak Dicemarkan Oleh Dunia Jadi Itu Artinya Hikmat Dari Atas Itu Murni Apa Artinya Hikmat Dari Atas Itu Kalau Kita Mempunyai Hikmat Dari Atas Berarti Kita Mempunyai Sikap Yang Penurut Apakah Ini Berarti Kita Selalu Tunduk Kepada Semua Orang Kalau Orang Bilang Lakukan Itu Ya Selalu Ya Tidak Pernah Melawan Apakah Itu Artinya Menurut Seorang Yang Penurut Tidak Sedara Bukan Seperti Itu Kata Penurut Ini Sebenarnya Lebih Tepat Diterjemahkan Terbuka Untuk Mengikuti Kemauan Orang Lain Bukan Selalu Mengikuti Keinginan Orang Lain Tapi Terbuka Terbuka Untuk Mengikuti Kemauan Orang Lain Dan Terjemahan Sederhana Indonesia Menerjemahkan Seperti Ini Orang Yang Penurut Itu Diterjemahkan Terbuka Untuk Mengikuti Kemauan Orang Lain Jadi Orang Yang Penurut Bukan Orang Yang Pasif Yang Hanya Mengatakan Ya Saya Ikutin Aja Supaya Rukun Enggak Bukan Orang Yang Penurut Itu Tidak Mempunyai Sikap Yang Selalu Merasa Bahwa Dia Benar Tapi Dia Mau Mendengarkan Opini Orang Lain Dan Kalau Memang Orang Lain Itu Benar Dia Akan Ikuti Itu Penurut Nah Jadi Saudara-saudara Kalau kita Melihat Kembali Contoh Dari Sikap-sikap Atau Kelakuan-kelakuan Yang diberikan Oleh Yakubus Yang datangnya Dari Hikmat Dari Atas Kira-kira Apa Buahnya Kalau kita Selalu Secara Konsisten Melakukannya Akibatnya Apa Akibatnya Apa Kalau kita Selalu Murni Kalau kita Selalu Pendamai Kalau kita Selalu Peramah Kalau kita Selalu Penurut Kalau kita Penuh Dengan Belas Kasihan Kalau kita Tidak Memilih Kasih Kalau kita Tidak Munafik Saudara-saudara Apa Akibatnya Bukankah Akibatnya Akan ada Kerukunan Di antara Kita Jadi Kalau kita Mau tahu Apakah kita Mempunyai Hikmat Dari Atas Hikmat Dari Tuhan Lihatlah Hubungan Kita Dengan Orang Lain Di Sekitar Kita Bagaimana Hubungan Kita Dengan Orang Lain Apakah Ada Kerukunan Atau Ada Kekacauan Jadi Saudara Marilah Kita Selalu Minta Hikmat Tuhan Untuk Mengontrol Semua Sikap-sikap Dan Semua Kelakuan-kelakuan Kita Supaya Hubungan Kita Dengan Orang Lain Itu Bisa Baik Ada Kerukunan Dalam Kehidupan Kita Dalam Kehidupan Keluarga Kita Dalam Kehidupan Gerejawi Kita Dalam Situasi Pekerjaan Kita Dalam Seluruh Bagian Kehidupan Kita Kalau Kita Mempunyai Hikmat Dari Tuhan Maka Akan Ada Kerukunan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Kami Di Surga Sekali Lagi Kami Ingin Membeli Syukur Karena Engkau Telah Mengingatkan Kami Bahwa Kami Harus Meminta Hikmat Dari Engkau Dan Ajarkan Kami Untuk Memeriksa Diri Kita Kami Sendiri Supaya Kami Bisa Benar-benar Melihat Apakah Kelakuan Kita Kelakuan Kami Sikap Sikap Kami Apakah Itu Menunjukkan Kami Mempunyai Hikmat Dari Atas Atau Hikmat Dari Bawah Terima Kasih Bapak Karena Engkau Telah Berjanji Yang Dicatat Di Jakobus Satu Kalau Kami Kekurangan Hikmat Kami Minta Kepada Dan Engkau Akan Memberikan Terima Kasih Bapak Kami Panjatkan Doa Ini Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Sudara-sudara Mari Kita Bersama-sama Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Untuk Mengingatkan Kepercayaan Kita Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Daging Dan Hidup Yang Kekal Amin Indah Mulia Bahagia Penang Bersang Berkelanan Yang Kekal Damai Dan Berkat Sungguh Milih Bersang Berkelanan Yang Kekal Amin Amin Dari Berkelanan Dan Saksa Amin Amin Bersang Berkelanan Yang Kekal Oh Indah Benar Itu Jalannya Bersang Berkelanan Yang Kekal Rangka Kudus Jalanku 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 Bersang Berkelanan Yang Kekal Amin Amin Dari Berkelanan Dan Saksa Amin 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 Bersang Berkelanan Yang Kekal Amin 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 Dari Berkelanan Dan Sesak Amin Amin Bersang Berkelanan Yang Kekal Bersang Berkelanan Yang Kekal Terimalah berkat dari Tuhan Semoga Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendaknya Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya Amin Semoga Gan